Suatu malam, Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tiba-tiba, ia terbangun karena mendengar suara bising di luar. Ia pun bangun dan melihat ke jendela. Ternyata, ada seorang maling yang sedang mengintip rumahnya. Abu Nawas pun segera mengambil tongkat dan berlari keluar untuk mengejar maling itu. Namun, maling itu ternyata lebih cepat dan lincah daripada Abu Nawas. Ia pun berlari ke arah barat sambil membawa barang curiannya. Abu Nawas tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun berteriak kepada maling itu. Hei, maling! Berhenti! Kembalikan barangku! Haha, tidak mungkin! Aku sudah jauh dari kamu. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Oh, begitu? Kalau begitu, aku akan menggunakan mantra anti-malingku. Mantra apa? Apa bisa menghentikanku? Tentu saja bisa. Dengarkan baik-baik. Mantra ini sangat ampuh untuk menghentikan maling yang lari ke arah barat. Apa itu? Apa itu? Ini dia. Apa maksudnya? Apakah itu mantra anti-maling? Tentu saja tidak. Sebenarnya, ia punya rencana lain. Saat maling itu terus berlari ke arah barat, Abu Nawas berhenti mengejar dan berbalik arah. Ia pun berlari ke arah timur dengan cepat. Mengapa? Jadi, jika seseorang berjalan ke barat terus, ia akan tiba di tempat yang sama. Jadi, ia berencana untuk mengejar maling itu dari arah timur. Abu Nawas berlari dengan sekuat tenaga. Ia berharap bisa bertemu dengan maling itu di seberang bumi. Namun, apa yang terjadi? Apakah rencananya berhasil? Apakah ia bisa menangkap maling itu? Atau malah kehilangan jejaknya? Tentu saja tidak. Rencana Abu Nawas gagal total. Ia tidak bisa mengejar maling itu dari arah timur. Karena jarak antara barat dan timur itu sangat jauh. Ia harus berjalan ribuan kilometer untuk sampai di sana. Dan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Sementara itu, maling itu berhasil lolos dari kejaran Abu Nawas. Ia pun tertawa puas sambil membawa barang curian. Haha, dasar bodoh. Mana suaramu, Abu Nawas? Mana mantramu, Abu Nawas? Kamu kira aku percaya dengan omong kosongmu? Kamu kira aku tidak tahu bahwa itu ayat-ayat Al-Quran? Kamu kira aku tidak tahu bahwa bumi itu bulat? Kamu kira aku tidak tahu bahwa kamu berlari ke arah yang salah? Kamu kira aku tidak tahu bahwa kamu sudah ketinggalan jauh dariku? Haha, terima kasih ya, Abu Nawas. Karena kamu, aku bisa kabur dengan mudah. Karena kamu, aku bisa mendapatkan barang berharga ini. Karena kamu, aku bisa tertawa terbahak-bahak. Haha, selamat tinggal, Abu Nawas.